selamat menikmati 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 Bu guru sedang mengajar di kelas. Kira-kira kata ajakan yang mana yang cocok? Yang pertama ya, ayo kita perhatikan bu guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran. Sekarang yang ketiga, gambar ketiga. Anak-anak sedang bermain layangan di lapangan. Yang mana kalimat ajakannya yang cocok? Ya, yang terakhir. Ayo kita bermain layang-layang. Gambar yang keempat. Tuh, ada seorang anak yang membawa bola. Kemudian mengajak dua temannya yang lain. Kira-kira kata ajakan mana yang cocok? Ya, yang keempat. Teman-teman kita bermain bola di lapangan yuk. Yang terakhir. Dua anak sedang duduk. Mereka membawa bekal. Kata ajakan apa yang cocok? Nah, yang ketiga. Pinter. Anak, mari kita makan bekal bersama-sama. Dari kata ajakan ini, anak-anak sudah mulai faham ya. Jadi, kata ajakan bisa dimulai dengan kata ayo, mari, maupun yuk. Ya. Lanjut. Sekarang kita akan membaca teks, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Pada semester satu dulu, kalian sudah belajar tentang angka puluhan dan satuan. Di sini, bu guru punya gambar balok yang tersusun. Satu. Tingkatan ini berjumlah sepuluh. Kalau bu guru mempunyai tiga, berarti ada tiga puluh. Satuannya adalah empat. Jadi, semua balok yang bu guru miliki berjumlah berapa? Pinter. Tiga puluh empat. Sekarang bu guru juga punya yang lain. Perhatikan. Nah, baloknya yang tersusun. Ada dua, berarti berapa? Pinter. Dua puluh. Satuannya adalah tujuh. Berarti, balok yang kedua bu guru miliki adalah dua puluh tujuh. Sekarang kita bandingkan. Antara tiga puluh empat dan dua puluh tujuh. Perbandingannya bagaimana? Tiga puluhan lebih banyak dari dua puluhan. Balok yang tersusun ini. Tiga puluhan lebih banyak dari dua puluhan. Jadi, tiga puluh empat kubus lebih banyak daripada dua puluh tujuh kubus. Ingat ya pelajaran yang kemarin. Bu Nur ulang lagi. Jadi, kubus-kubus di atas ada yang berjumlah tiga puluh empat dan dua puluh tujuh. Tiga puluhan ini lebih banyak daripada dua puluhan. Jadi, tiga puluh empat kubus lebih banyak dari dua puluh tujuh. Kalau dibalik, dua puluh tujuh kubus lebih sedikit dari tiga puluh empat kubus. Paham ya? Bu Guru lanjutkan. Ayo berlatih sesuai dengan apa yang barusan kita pelajari. Di sini Bu Guru punya dua kelompok. Yang pertama, kelompok kubus yang berjumlah dua puluh enam. Kelompok kedua, kubus yang berjumlah tiga puluh dua. Bagaimana membandingkannya? Ada yang tahu? Pintar. Dua puluh enam kubus lebih sedikit daripada tiga puluh dua kubus. Ya, karena dua puluhan lebih sedikit dari tiga puluhan. Yang depan ya. Yang bisa dijadikan patokan. Kalau dibalik, tiga puluh dua kubus lebih banyak dari dua puluh enam kubus. Soal yang kedua. Di sini Bu Guru mempunyai tiga puluh. Yang bersusun ada tiga. Berarti tiga puluh. Satuannya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti berapa anak? Bintar, tiga puluh delapan. Yang satunya, tiga puluh satuannya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua puluh tujuh. Jadi, dua puluh tiga puluh delapan dan tiga puluh tujuh. Perbandingannya bagaimana? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak apa lebih sedikit? Ya, lebih banyak. Ya, tiga puluh delapan lebih banyak dari tiga puluh tujuh. Kalau dibalik, tiga puluh tujuh. Lebih sedikit daripada tiga puluh delapan. Sebagai latihan, anak-anak nanti dikerjakan halaman seratus dua puluh tujuh sampai seratus dua puluh delapan. Nah, jadi hari ini punya dua tugas. Yang pertama, pada halaman seratus dua puluh tujuh sampai halaman seratus dua puluh delapan. Nanti anak-anak cukup dituliskan jawabannya di buku kotaknya ya. Kemudian setelah didawab, difoto, kemudian dimasukkan link. Yang kedua, tugasnya tadi adalah mengerjakan halaman seratus tujuh belas sampai halaman seratus dua puluh di buku kotak. Jawabannya saja. Ya, sudah faham? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat perbandingan. Nanti lebih jelasnya anak-anak boleh belajar lagi di buku tematiknya, tema lima, subtema yang ketiga. Materi hari ini sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, Anak-anak bisa memahami dan bermanfaat untuk kehidupan kalian. Kita selesai belajar. Mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata. Berdoa mulai. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri inna insana lafi husrin illa illa alladhina amanu wa'amilu sholihati wa tawasawu bilhaqti wa tawasawu bilhaqti wa tawasawu bilhaqti wa tawasawu bilhsober. Kirim salam kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa tetap mengerjakan pekerjaan rumah, olahraga, dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.